Yang tidak ditahat, silakan terus. Dikarenakan banyaknya kasus terkonfirmasi positif COVID-19, status kota Tarakan saat ini menjadi zona merah. Ditambah lagi, kota Tarakan untuk saat ini masuk sebagai kota di Kaltara yang menerapkan PPKM level 4. Sebagai langkah pencegahan, kepolisian sektor kawasan pelabuhan atau KSKP Tarakan turut ambil andil dalam pengawasan selama PPKM yang berlaku di kota Tarakan. Kapolsek KSKP kota Tarakan, Ibda Alvian menjelaskan, khusus wilayah pelabuhan, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan unsur terkait dan melakukan edukasi terhadap penumpang yang datang maupun yang akan berangkat melalui beberapa pintu masuk untuk menerapkan protokol kesehatan. Pihaknya pun membackup, terutama kebutuhan personil, baik di pelabuhan Malundung maupun beberapa pelabuhan speedboot di kota Tarakan. Biasanya, hanya satu petugas yang melakukan pengawasan saat ada kapal pelni yang masuk. Kali ini, tiga personil ditambahkan sebagai pengamanan selama PPKM dan juga mengedukasi masyarakat terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Dari kami, dari pihak Polri, petunjuk dari kapolri seperti kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang represif. Jadi, ya kita hanya sebatas simpuan. Kalau memangkan orang-orang tersebut tidak bisa kita kasih tahu. Sudah itu, resiko tidak menumpang seperti itu. Tui Muhammad melaporkan